Aku jualan lagi laris seperti ini Mantap Astaghfirullahaladzim Udah ya mas, aku gak pernah punya mas kandung kayak kamu Malu-maluin Jangan pernah kamu bilang sama karyawan-karyawan disini Dan seisti kantor disini Kalau kamu itu kakak kandung aku Dan sekarang aku udah malu besar Sekarang kamu pergi dari sini Jangan pernah anggap aku ini adik kamu lagi Vina Vina gini ya kelakuan kamu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kurasakan cintamu Gimana sih orang-orang dari tadi aku telepon gak ada yang ngangkat deh Gak tau lagi genting apa ini mobil aku mogok Bisa-bisanya ya Mana aku gak ngerti lagi Ini gak ada satu orang pun yang mau lewat kali Giliran aku lagi kesusahan kayak gini aja Gak ada yang mau bantuin Gak diangkat lagi Namanya gak aktif Ya Mama Mama mana tau masalah mobil Kalau kayak gini caranya nih Gak ada yang bisa benerin mobil aku Mobil aku bakalan ada disini terus Aduh Masa ya sih Di daerah sini ada mobil daerah gak ya Gak mungkin lah Terus aku gimana ya Masa ya mobilnya mau aku dorong Ih Ya kali mobil segede kayak gini Mau aku dorong sendirian Aduh Bisa-bisa patah nih tangan aku Terus gimana caranya Biar aku bisa mindahin mobil ini ke bengkel Atau paling gak Ada yang mau bantuin aku kayak gitu Ya Allah Ih Mana serem banget lagi nih rumah Gak ada yang nempatin apa ya Alhamdulillah Dagangan aku lumayan laris hari ini Tinggal tiga bungkus Tiga bungkus Berarti total Tinggal enam bungkus Tadi aku bawa Sekitar Berapa ya 58 bungkus Kalau ya Kalau gak salah ya Ya sekitar itulah Alhamdulillah Rezeki anak sore Bisa banyak yang beli Kalau semisal besok Aku jualan lagi laris seperti ini Mantap Astagfirullah Ya Allah Sorry Ada apa mbak Nari-nari kanjang saya Maaf gak sengaja Ah kebetulan banget Saya gak tau ya mas Saya mau minta tolong sama siapa lagi Mas Saya mau minta tolong gak Di sekitar sini ada bengkel Yang bisa benerin mobil gak ya mas Atau mungkin Ada Mas tau tempat buat Manggil mobil derek Ini mobil saya lagi mobok Saya juga gak tau masalah mesin Jadi dari tadi ini Saya telpon-telpon orang-orang Gak ada yang mau angkat Terus juga pada sibuk semua Terus masa ya mobil saya mau mangkrak disini mas Aduh Kalau masalah itu saya gak tau ya mbak Daerah sini Mana mungkin ada bengkel mobil mbak Tuh Disini kalau bengkel motor itu banyak Vulkanisir juga banyak Tapi kalau Bengkel mobil saya gak tau mbak Itu dia Nopo mbak mobilnya Ya gak tau ini tiba-tiba mogok Tapi kira-kira kalau montir motor itu bisa benerin mobil gak ya Saya kurang paham juga mbak Tapi Kalau saya pribadi Saya bisa benerin mobil Tapi kalau mobil tipe-tipe seperti ini Saya belum tau mbak Mas Tapi kalau mobil Bisa dicoba dulu Bisa dicoba dulu kan Yakin mbak Iya yakin bisa dicoba dulu Tolong diliatin dulu deh ya Coba-coba ini mbak Gak apa-apa Daripada ini gak diapa-apain mobil saya Saya juga ngeri tau Dari tadi berdiri di rumah kosong kayak gini sendirian Boleh kalau kayak gitu mbak Kalau mbak ngizinin yuk gak apa-apa mbak Saya coba Iya gak apa-apa silahkan Silahkan Sik bentar ya mbak Mbak Sambil menunggu mungkin siapa tau beli tau mbak Tau Enak mbak Buatan saya sendiri mbak Cobain aja mbak Ini mbak Ada satu ini mbak Tuh Kalau mbak gak percaya rasain coba Tau Tau Nitip keranjang saya ya mbak Iya Ocho ditarik-tarik lagi Atau ditendang mbak Enggak Enggak Tahunnya tinggal segini aja Iya mbak Alhamdulillah hari ini laris banget mbak Tadi bawa Kalau gak salah bawa 58 bungkus Tinggal 6 biji tuh mbak Yaudah Kalau gitu nanti saya borong deh Boleh 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 mbak Tapi ini yang satu kenapa udah Udah kebuka Udah gak sama ini isinya Sayang makan itu mbak Kalau masalah itu gak dijual mbak Kalau yang ini buat saya mbak Gak dijual Soalnya lapar di jalan mbak Tinggal 5 ya Iya mbak Satu bungkus berapa sih? Satu bungkus berapa? Satu bungkus itu 5 ribu mbak Kalau makan dihabisin dulu Ya kan diajak ngomong sama mbaknya Yaudah dihabisin dulu Nanti kalau udah habis baru ngomong Yaudah deh mas Tolong diliatin dulu deh ya Mobil saya kenapa? Ketauan Kenapa? Bentar mbak Saya baru ngeliat Satu bungkus itu 5 ribu mbak Rasanya gurih Nikmat Kedelai Dengan kedelai pilihan Pilihan saya sendiri Kayak iklan kecap Maksudnya mbak? Iya Dengan kedelai pilihan Lali aku mbak Baru inget aku Kan iklan kecap kayak gitu Dengan kedelai pilihan Dirawat dengan anak sendiri Iya mbak Yaudah Mbak ini pindah Tolong liatin mas Saya buru-buru soalnya Ini saya udah ngeri banget Disini Sik 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 Mbak Mas orang mana sih? Nama Orang mana? Orsi mbak What? Orsi Apa itu orsi? Orang sini Waduh Tadi bilangnya bukan orang sini Siapa yang bilang bukan orang sini mbak? Tadi mas bilang gitu Aku saya nanyain tuh Dimana tuh ada bingkeng mobil Oh Tadi kan aku Saya bilang kalau gak salah Saya gak tau Kalau di sekitaran sini Ada bingkeng mobil Cuma itu mbak? Iya mbak Yaudah deh Sik Cepetan Aku yang salah ngomong Atau mbak? Udah 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 Lupain aja Gak penting Ini yang penting Yang paling penting Siap mbak Nanti kalau emang mobil saya ini Udah bisa nyala Nanti tahunya saya beli 24 Lima kali lipat deh Gimana? Deal Oke Hih jorok banget sih Nopo lagi mbak Orang kamu itu kotor Habis pegang mesin mbak Ya tapi kamu tadi gini-gini Siapa yang gini-gini mbak? Barusan saya itu cuma salaman Kamu kalau mas salaman sama aku Gak usah pegang mesin juga Biar tangan kamu tambah kotor Biar tangan aku juga kotor gitu Kamu bikin tangan aku kotor Ya sudah lah mbak Kalau kayak gitu mbak Saya gak pegang mesin mobilnya mbak Gak apa-apa Silahkan Ih jangan ngambekan gitu ah Jangan ngambekan Cepet tua Udah Di dalam tas Ada kipas Gak ada Aku gak bawa kipas Panas saya mbak Panas Permisi ya Permisi apa? Permisi Astagfirullah mbak Mbak Kembalikan belangkon saya mbak Mbak Belangkon saya itu belangkon keramat Oco Sini Oco Pantang dipegang perempuan mbak Bentar bentar Kenapa mbak? Bentar dulu dengerin Belangkon saya belangkon keramat Oco dipegang-pegang Astagfirullah Kamu punya belangkon itu gak diuji berapa tahun sih? Kenapa mbak? Gak dicuci berapa tahun ini belangkonnya? Dari awal saya miliki belangkon ini mbak Gak pernah saya cuci Suali apa? Belangkon ini belangkon keramat Astagfirullah Ya tapi dicuci dong Aduh mbak ini gak ngerti Oco di Oco Aku benerin Oco di Aku benerin Saya bagus sih pake belangkon miring begini Setawa aku orang Jawa itu kalo pake belangkon itu begini Masuk koyokin Gak apa-apa bagus Mbaknya gak pusi Oco dipegang lagi mbak Belangkon saya Belangkon keramat Awas Minggir Aduh Syukurin Siapa suruh dorong-dorong Gimana mobil aku? Yoseh tuh mbak Dari tadi saya ngecek Mbak itu gangguin Oke 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 Aku gak bakal lo nggangguin Aku diem Diem meneng Itu kan ganggu Nopo lagi mbak Aku udah diem Kenapa malah kamu yang bikin rusuh Gak jelas sih cewek Udah aku diem Aku mau meditasi dulu Petan Sih tuh mbak Gak ada yang bermasalah ini mobil Iya tapi kalo emang gak ada bermasalah Wah kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau nyala Kenapa ya Kok gak bisa nyala Si aku tak cek lagi dulu mbak Oke Gimana Loh Aduh Perasaan dari tadi gak ada yang lewat Kenapa sekarang ada bapak-bapak yang lewat ya Kalau gitu aku minta tolong sama bapak-bapak Bapak-bapak yang tadi Yoseh minta tolong ke yang lain aja Saya itu sakit hati Hati saya itu setipis benang Gampang putus Bukan bukan setipis benang Apa? Setipis tisu di belah tujuh Tisu di belah tujuh Apa ya? Coba dibayangin Setipis tisu di belah tujuh Kamu tau tisu bisa di belah berapa kali? Tisu apa tapi mbak? Ya tisu tisu aja Soalnya temen aku pernah bilang Tisu wajah Oh tisu wajah Bukan tisu magic mbak Apa itu tisu magic? Gak tau temen aku sering ngomong kayak itu kalau nongkrong mbak Tisu bikin sulap Buat sulap Ha iya mungkin mbak Spin salabin gitu mbak Magic Aku gak bawa ini mbak Tempat cesan baterai aki Emang kenapa aki mobil aku ini baru-baru loh mobilnya Masa iya si akinya udah rusak Mobil baru tapi mogok Namanya cewek cuma tau numpak doang Hah? Iya cewek taunya numpak doang Gak tau Eh ini mobil aku masih baru Terus kenapa mogok? Ih gak usah dipukul-pukul Ya aku kan nirumbay Iya kalau aku gak apa-apa ini mobil aku Kenapa mogok? Eh sini deh Kamu dari tadi tuh ya Kenapa sih ngeselin? Hah? Nopo ngeselin Iya enggak Aku itu orangnya Lemah lembut Selalu ceria Selalu menghibur Apaan selalu ceria Selalu ceria Kamu dari tadi suka ngambek Udah udah Tolong 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 ya Benerin mobil aku Nanti tau-tau kamu Aku borong Lima kali lipat Oke aku gak bakalan ganggu Oke Tapi gak ada masalah di mesinnya mbak Coba di starter lagi mbak Gak ada masalah Tapi kenapa mogok? Kan gak ngerti Kan gak ngerti Duh Duh Kaget aku Cantungan Eh eh Nyala nih Kamu apain mobil aku? Aku gak apa-apain mbak Padahal sudah aku bilang Mesinnya gak popo Gak ada yang berkendala Tapi kenapa tadi mogok ya? Ih tau gitu dari tadi Udah aku nyalain Udah jalan aku Ah alesan ini Enggak Alesan Enggak Mau nipu saya Aja mau nipu Mau nipu Mau nipu apa Udah Ini bungkusin semua nih Tau-tau kamu nih Boleh Ih Ngapain loncat-loncat begitu Ini makanan Jangan dilangkain Saya loncat di tengah mbak Gak boleh Harus muter Balik lagi sini Sini Yuk Oke Muter Barusan saya loncat di tengah Koyong ene Emang ngosong gak Oleh Berarti lewat pinggir Wess Tak popo Udah udah bungkusin semua Satu Dua Tiga Empat Lima Cukup Wess Pegang Aduh Kecil Pegang Mantap Alhamdulillah Aduh mbak Gak doang pas Udah Lima rib Terima kasih mbak Enggak nolak Rezeki itu Enggak boleh ditolak Udah ambil aja Terima kasih banyak ya Udah bikin mobil aku nyala Sama-sama mbak E Jangan lupa Bismillah Kalau berangkat Biar gak mogok Sekalian aku baca Al-Fatihah Alhamdulillah Bye Yoh Sampai jumpa Sampai jumpa Kita ketemu lagi ya See you tomorrow Tapi kalau kita ketemu lagi Belangkong kamu harus dicuci See you last night Panas sih Gak jelas pas Erosnya Bye Inggris Aku gak tau inggris Tahunya ya Good warning See you tomorrow Astagfirullahaladzim Bye Aduh mbak E Jantungan saya mbak E Jantungan Alah Dua kali dibikin kaget Waktu starter mesin Dua ngelakson Karena daganganku sudah entek Sudah habis Aku mau ke kantor adikku Aku kangen sama dia Udah pulang-pulang Aku khawatir Namanya dia kan cewek Takut pulang-pulang hamil Hamil dun Hamil muda Aku coba tengok dia Gimana kabarnya Duh Ruat Kalau punya adik cewek Takut ada apa-apa Itu yang paling aku takutkan Hamil Tapi semoga aja Adikku itu baik-baik saja Gak popo Kantor adikku Arahnya kesana Jadi Yang mau kesana Aku batalin Terus gak ada Ini berkas yang harus aku selesaikan hari ini Tapi menurut aku Eh Masih pagi Jangan bikin keramaian di kantor ini Kamu Memangnya kenapa Bos kita itu masih belum ada yang datang Jadi Aku itu bebas mau ngelakuin apa aja disini Romy Kamu bentar lagi banyak kerjaan gak Banyak tadi Eh Yang mana ada Orang lagi kerja gak punya kerjaan Kan yang jelas Kalau orang sudah kerja Yang jelas banyak kerjaannya Maksudnya Kamu itu punya waktu luang Soalnya Berkas ini aku harus selesaikan hari ini Aku butuh bantuan kamu Eh Kamu gak nyusahin sehari aja Bisa gak Hah Kemarin Yang pas proyek di Banyuwangi Itu aku loh yang nyelesaikan Sekarang ini proyek yang dimana ini Eh Kamu tau kan Aku disana itu Sedang memandangi kota Banyuwangi yang indah Jadi aku kasih ke kamu Alah Udah lah Kalau kamu itu males Ini males aja Lagian uang fee nya itu kan Kita berdua yang dapat Uang fee nya itu kan kita berdua yang dapat Mana Diambil kamu semua Oh iya lupa ya Nanti malam aku TF sekalian nih Sama uang ini nih Kalau kamu udah selesaiin Berkas yang harus aku selesaikan hari ini Eh Aku gak mau Sekarang itu Kerjaan aku menumpuk Berkas-berkas yang harus aku revisi ulang Itu banyak banget Sepertinya aku salah orang Aku minta pertolongan Kepada orang yang sedang kesusahan Maka dari itu Dari sekarang Kamu jangan minta tolong dulu sama aku Eh Berkas kamu dimana Berkas aku ditaruh di kantor aku Nih 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 Tas kamu nih Kalau ketahuan atasan Bisa bahaya Nanti digeledah Geledah aja Wih kaki aku kesemutan Wih kaki aku kesemutan nih Waduh Aduh Sini 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 kalian Sini Iya bu Kok udah cantik Buk aja bu Wah iya dong Namanya mau kerja Kita tuh harus rapi Harus cantik Harus semangat Bukan kayak kalian Pagi-pagi udah nangkring Duduk-duduk Lagi ngomongin apa sih Berdiri Capek bu Capek kenapa Capek kerja Enggak bu Semalam kan habis gadang bu Lagi nyelesaikan tugas yang dari bos kita bu Untuk menyelesaikan satu berkas yang bakalan dibuat meeting Hari ini Hari ini bu Iya Jadi kalian udah capek untuk begadang Seharusnya Kalau udah terbiasa untuk begadang karena masalah kerjaan Itu udah harus terbiasa Ingat ya Kalian ini udah dewasa Umur kalian juga udah lanjut Bukan anak sekolahan lagi Padahal Romy Kita berdua dari tadi Kita memikirkan masa depan kita ya Aku sentil ya tangan kamu Dibisa-bisa ya kamu tuh bisik-bisik di hadapan saya Enggak bu Kita harus waspada deh Udah Kalian semua balik kerja ke ruangan kerja kalian masing-masing Aku padahal laporan dari kamu Gimana laporan keuangan untuk tahun ini Udah direkap semua atau belum adi Dan untuk kamu ya Romy Gimana laporan pemasaran kamu Bukannya kamu ini udah mengeluarkan produk terbaru Jadi kamu juga harus merencanakan produk apalagi yang harus kita keluarkan Untuk diminati pada Mohon maaf bu Saya izin bu Mau pergi atau tidak Enggak Enggak Jangan pernah potong pembicaraan saya masih belum selesai Romy Kamu tuh harus cari produk terbaru yang diminati semua kalangan masyarakat Termasuk karyawan-karyawan di kantor ini Itu juga pada suka Sudah bu Maka dari itu bu Hari ini kita mengadakan meeting Bahwasannya akan membahas tentang produk baru bu Seperti itu bu Ya sudah bu Saya balik ke kantor dulu bu Bagus nanti ketemu di meeting ya Bener bu Enggak enggak Kamu masih belum selesai Sini Mana Laporan akhir tahun untuk kantor kita mana Ini bu Laporan keuangan Jangan dijelasin disini Nanti ketemu di ruangan kerja saya Masuk Baik bu Permisi bu Bener-bener ya Enggak ada yang serius sama sekali Kalau soal kerjaan Giliran ngobrol nomor satu Ada hal kan ya Kalau tugas ngobrol-ngobrol gitu Itu kan urusan emak Apa lagi ya Kalau perempuan kayak aku ini Disuruh ngobrol Itu juga nomor satu Tapi enggak Kalau masalah kerjaan Aku tuh harus serius Ngomong-ngomong ya Kalau dibilang Pena capek Itu kerja Emang iya Emang ada Enggak mau caranya Enggak mau tau Pokoknya aku ini harus Tetep kerja disini Karena kalau aku tuh Enggak punya uang Aku tuh bosen kerja disini Gimana coba Karena ya Kalau tanpa uang itu Kita tuh enggak bisa beli segalanya Aku tau sih Kalau uang itu bukan segalanya Tapi segalanya kan juga butuh uang Ya kalau beli-beli itu Pake kertas Bisa aja sih Putri Aku harus rapi nih Harus sambung bu Putri nih Selamat pagi bu Selamat pagi Enggak bu Ini saya juga baru dateng Masih belum masuk Ke ruangan kerja Berhubung ketama bu Putri Ya saya Sambung bu Putri Dengan senyuman Tumen-tumenan ya Biasanya kamu jam segini Udah di kantor Kamu baru dateng Enggak sih bu Udah agak Tadi sih Tapi masih belum masuk aja Oh iya Vina Saya hampir lupa Untuk masalah proyek yang kemarin Gimana kamu Udah tangannya belum? Udah sih bu Tapi saya masih belum dapet store keuangan Dari Adi Soalnya Adi tuh masih belum menjelaskan Secara rinci Berapa keuangan yang sudah kita keluarkan Untuk proyek itu Jadi nanti saya kabarin Bu Putri lagi ya bu Loh Saya kan butuh cepat Setidaknya hari ini Laporan itu harus sudah selesai Biar saya itu Koreksi dulu Nanti kalau ada revisi enak Iya bu Saya ngerti bu Tapi ibu Putri Sober dulu Ini bukan semata-mata Karena kesalahan kerjaan saya Tapi Adi bu Yang masih belum menyetorkan Dan menjelaskan semuanya Secara rinci sama saya Nanti saya langsung Ke ruangan kerja Supaya lebih cepat Lebih baik Saya gak mau tau ya Pokoknya hari ini juga Laporan itu udah ada Di meja saya Karena saya nanti siang Mau ada meeting nih di luar Jadi saya gak mau Numpuk-numpuk kerjaan Kerjaan saya banyak Baik bu Yaudah kalau gitu Saya ke ruangan saya dulu Selamat bekerja ya bu Putri Ya terima kasih Saya gak mau numpuk Numpuk kerjaan Kerjaan saya juga banyak Emangnya dia pikir Bawahannya kelewan disini Itu juga gak banyak Apa kerjaannya Emang bener-bener ya bu Putri ya Enggak ada tuh Benernya sama sekali Pokoknya keuangan itu Harus beres sekarang juga Adi emang bener-bener ya Ini bu Putri marahnya ke aku Bukan gak Adi Kantor adik aku disini Semoga aja adik aku ada Di dalam kantor Biar aku gak bolak-balik Lagi kesini Dekangen ketemu Sama adik aku Romy Sebentar lagi ikut aku ya Ke warung Permisi pak Astagfirullah Maaf maaf pak Enggak sengaja pak Kalau mobil ini baret Gimana kamu cara gantinya Iya pak maaf Saya gak tau pak Enggak sengaja barusan Makanya lain kali hati-hati Saya mau tanya pak Adik saya kan kerja di kantor sini Gitu pak Apakah adik saya ada di kantor sini pak Nama adik kamu itu siapa Oh ala nama adik saya ya pak Lali aku mau nyebutin Namanya Itu Sepia Dita Nelfina pak Biasa disapa Dita atau Vina gitu pak Mas Apa bener itu adik mas Iya Apa ya pak Adik saya gak apa-apa kan pak Gak apa-apa sih mas Cuma adik masih tuh galak Menampun galaknya Alah Berarti adik saya itu Ngambil turunan dari Mama saya Waduh Mama saya itu orangnya galak Tapi galaknya ke anak-anaknya Biar anaknya disiplin Gitu Tapi Kedua orang tua saya sudah almarhum Jadi saya cuma punya adik saya satu-satunya Dia kerja di sini tuh pak Kalau boleh panggilin pak Saya ingin ketemu pak Kangen saya pak Gak bisa mas Saya itu masih mau ngeprint berkas ini Bener mas Mau motocopy berkas ini Dan saya harus menyelesaikan Berkas ini sekarang juga pak Ini disuruh oleh adik bapak Bu Vina Ya sudah mas Kalau mas mau ketemu sama si Vina Lurus Belok kiri Nah itu adalah ruangannya Bu Vina Bingung saya pak Saya baru pertama kali disini pak Kalau boleh minta tolong saya pak Tolong pak Tolong Ya sudah deh Kamu yang ngerin aja Wah Gue malah aku Romy Aku mau motocopy dulu Nanti misal aku dimarahin Kamu enak nih Tinggal jalan ngeprint Aku duga yang kena Pak Tenang aja pak Nanti saya bilang Kalau memang tugas ini disuruh adik saya Nanti saya bilang sama adik saya Biar gak marahin bapak-bapak sekalian ini Ya sudah mas Kalau begitu Saya anterin mas Saya tunggu disini Ayo pak Gak pantas pakaian seperti saya ini Bawa keranjang seperti ini Masuk ke dalam kantor Bareng yuk Ya sudah mas Kamu tunggu sini Jangan sampai masuk ya Bener Siap Siap Ayo Ayo Minta tolong yuk pak Matur suun Iya Mas kena mobil lagi Siap Mobil bos Hati-hati Mobil bos Bener Oke pak Tunggu disitu Siap pak Alhamdulillah Semoga Adik aku ada disini Ketemu sama aku Waduh Gak pernah rasanya Nyender di mobil bagus Mobil bos Mas cari Kapan aku ya Punya mobil Si api ini Kamu cari aku Oh dek Apa kabar dek Dek pulang dek Mas kangen sama dek Mas takut adik itu ada apa-apa Di luar sana Stop 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 Jangan pernah panggil aku Adik Karena aku bukan adik kamu Aduh dek Adik gak mengakui masnya ini Dek Kita itu cuma hidup berdua Bapak sama ibu sudah gak ada Dek Ini tanggung jawab mas untuk menjaga adik Takutnya Adik itu salah pergaulan Takutnya Koyak tetangga itu si Anis Hamil duluan Apaan sih kamu Hamil duluan Hamil duluan Emangnya kamu pikir aku ini anak kecil Emangnya aku pikir aku gak tau ya Dimana jalan arah aku untuk ke masa depan Aku ini gak kerja Tanpa tanggung jawab dari kamu Aku bisa ngasih ini duit sendiri Iya dek Mas tau adik itu Wong pintar Sekolah pendidikan tinggi Kerja dek kantoran Mas tau dek Tapi ojo Karena adik pintar Adik menyombongkan diri Gak mengakui masnya Dek Tolong Balik ke rumah Mas bisa biar jaga adik Yaudah kenapa sih Aku gak ngakuin kamu jadi mas aku Lagipula ya Kita tuh emang ada hubungan darah Dan kamu emang mas kandung aku Tapi gak menutup kemungkinan Untuk aku bahagia hidup sama kamu Maksudnya apa sih dek ngomong apa Adik nanti hidup Ya nanti bersama suaminya Tapi selama adik belum menikah Adik itu dalam patawan mas Patawan apa sih Mas Kamu dengerin aku baik-baik ya Emangnya aku ini mau dihidupin miskin Sama kayak kamu mas Yang cuma hanya penjual dagangan tahu Emangnya uang kamu tuh berapa sih Udah mau nanggung aku Udah ya mas Aku gak pernah punya mas kandung kayak kamu Malu-maluin Jangan pernah kamu bilang Sama karyawan-karyawan disini Dan seisti kantor disini Kalau kamu itu kakak kandung aku Dek Nanti mas bilang apa Sama bapak sama ibu disana Kalau adik itu nanti ada apa-apa Sama adik Nanti mas yang disalahin Kamu itu gak bisa jaga adik Kok bisa adik Kenapa-kenapa seperti itu Aku berdosa dek Haduh Ribet banget sih Hidup itu yang simpel Sini-sini mas Aku kasih tahu ya Udah Bapak sama ibu itu Udah almarhum Udah beda alam sama kita Dek Kuala dek Kuala Waduh amat Mas Lagi mulai aku bisa hidup di kaki aku sendiri Tanpa bantuan dan uang dari kamu Udah Jangan pernah Anggap aku adik kamu lagi Istifar deh Istifar Atau sombong seperti itu Harta di dunia ini Kerja kamu Jabatan kamu disini Itu hanya titipan Hela istifar 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 itu mulut kamu mas Mulut kamu yang udah malu-maluin adiknya sendiri Hanya karena penjual tahu kayak gini Udah Malu ya Lanjang tahu kamu Jangan pernah kamu masuk di kedalam kantor Tempat aku kerja Malu-maluin Mau dimana Mau ditaruh dimana Tidak tahu aja aku ini Hah Apa sih otak kamu Dek Sampai kayak gini Dek Mas nyekolahin kamu tinggi-tinggi Biar adik itu pinter Biar adik mendapatkan pendidikan yang layak Dan bekerja di kantoran seperti ini Tapi sekarang Adik sudah mulai tak kabur Karena Mulai Mulai udah punya jabatan seperti ini Kerjaan enak Bayaran enak Kamu ngomong gitu Kamu itu pengen makan uang dari hasil aku kerja ya Hah Sepurane Dek Sepurane Mas masih bisa Berdiri Mas bisa Bernafas Mas bisa cari uang sendiri Tanpa minta sama adik Tapi Mas datang kesini Mas tuh mbak ingin Melaksanakan kewajiban emas ini Untuk menjaga kamu Dek Kamu itu wanita Aku tahu aku wanita Tapi aku bisa jalan Dan aku bisa hidup sendiri Tanpa bantuan dari mas kandung Yang cuma malu-malu yang kayak kamu Kamu itu Itu nih ibaratkan kotoran mas Udah Kita gak ada keluarga Gak ada ikatan keluarga apapun Yaudah ya mas Ini mungkin udah jadi balance budi aku Mas itu sempet Nyekolahin aku itu tinggi-tinggi Dan sekarang aku udah malu besar Sekarang kamu pergi dari sini Jangan pernah anggap aku ini adik kamu lagi Vina Vina gini ya kelakuan kamu Kasar banget kamu jadi cewek Astaga bu bu Ini Ini cuma masalah kecil aja bu Udah udah bu Sari-sari pergi 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 Siapa sih kamu Mas Kamu yang tadi bantuin aku kan Iya mbak Kenapa bisa jadi kayak gini Mas ngapain datang kesini Dan kenapa mas sampai didorong-dorong kayak gini sama Vina Bu Putri saya bisa jelasin bu Saya gak nanya sama kamu Niat saya ingin bertemu dengan adik kandung saya mbak Yang kerja di kantor sini Siapa? Bukan Saya pihak adik Tan Elvina mbak Bukan bu Tapi adik saya Yang selama ini saya banggakan Yang selama ini Saya sekolahkan tinggi-tinggi dengan hasil penjualan tahu ini Tidak mengakui saya karena malu Dengan saya Hati saya sakit mbak Sakit Diperlakukan seperti ini oleh adik kandung saya sendiri Eh cukup ya mas udah gak usah ngomong deh Ini bener Dia adalah kakak kandung kamu Dan kamu selama ini gak pernah mau mengakui dia Karena dia profesinya cuma sebagai penjual tahu aja iya Bu Bu Putri tuh gak usah ngehiraukan semua omongan dia Dia tuh cuma mipu aja bu Ya enggak Enggak masalahnya gini loh Dia Mas 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 bentar bentar Sebentar Saya bantuin mas menyelesaikan masalah ini Sudah lah mbak Kalau adik saya sudah tidak mengakui saya sebagai kakaknya Sudahlah Biarin Ya enggak 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 kayak gitu Ini masalahnya harus selesai mas Saya gak suka ada masalah di kantor saya kayak gini Apalagi saya tadi ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Vina tuh sampe nendang-nendang keranjang mas Dan sampe dorong-dorong mas kayak gini Saya gak suka Ya Biarin lah mbak Nasi sudah jadi bubur mbak Ya Nasib saya mungkin mbak Seperti ini Mungkin saya dulu punya dosa Sampai-sampai adik saya memperlakukan saya seperti ini mbak Ya enggak gitu caranya dong mas Kalau dia memang mau Dan memang dia itu adik kandung mas Harusnya dia itu tau Membalas budi Apalagi dia bisa kerja disini Itu karena mas sudah menyokalakan dia itu tinggi-tinggi Udah Mas tenang aja saya bantuin kok Udah ya bu saya lanjut kerja aja bu Enggak penting juga ngeladanin orang kayak dia bu Eh Kamu mau kemana? Siapa yang nginjinin kamu kerja? Masalah kamu disini masih belum selesai Dan jangan coba-coba kamu kabur dari saya ya Saya paling gak suka melihat adegan seperti tadi di depan mata saya Apalagi Kamu berstatus adik kandung dia Kamu itu kurang ajar banget Tadi udah dorong-dorong udah nendang-nendang keranjang dia Kalau bukan karena dia Kamu itu gak bakalan jadi kayak gini Vina Kamu di depan saya selama ini baik Kamu sopan Kamu rajin Saya pikir kamu emang anak baik Tapi ternyata Ternyata ini asli kamu ya Bu Saya tuh malu bu Punya kakak yang cuma hanya penjual tahu kayak gitu Harusnya ibu tuh ngerti dong Harusnya kamu yang ngerti sebagai adik Kalau bukan karena dia jualan tahu Dia tuh gak bakalan nyekolahin kamu sampai tinggi sampai kuliah Kamu itu gak bakalan bisa kerja disini Kamu mikir dong Vina Dia itu udah berusaha menjadi kakak yang baik buat kamu Harusnya kamu bersyukur punya kakak seperti dia Meskipun kehidupan kalian itu terbatas Tapi kakak kamu itu mau yang terbaik buat kamu Dia itu rela kerja banting tulang Buat nyekolahin kamu setinggi-tingginya Biar kamu bisa menggapai cita-cita kamu Masa kayak gitu aja kamu gak sadar sih Mbak E Gak usah marah-marahin adik saya Biar dia jalan dengan jalannya sendiri Mungkin jalan yang dia pilih Menurut dia itu betul Sudahlah Mbak E Saya gak apa-apa Mas Gini ya mas Iya bener emang Dia bisa memilih jalan kehidupan dia sendiri Tapi bukan seperti ini caranya Bukan dengan cara mendorong-dorong mas Bukan dengan cara menendang-nendang itu keranjang mas Padahal keranjang itu buat mas mencari nafkah sehari-hari Bukan dengan cara dia itu menghina mas Apalagi sampai malu Punya mas seorang penjual tukang tau kayak gini Bukan seperti itu Ya mungkin karena Takdir saya seperti ini sudah Mbak E Mas Takdir seseorang itu bisa diubah Kalau kalian itu Kalau kita itu mau berusaha dan berdoa Tapi yang namanya kejalan kehidupan Ya mungkin udah ada yang ngatur Tapi kalau adik kamu kayak gini nih Ini gak bisa dibenerin Ini harus dikasih pelajaran Biar dia itu tau rasa Yaudah yaudah gini-gini bu Supaya masalahnya tuh gak panjang Dan juga gak terlalu belibet ya Aku tuh minta maaf deh mas Udah deh mas Jangan kerja-kerja di penjual Tahu Kerja aja nih sama bu putri di kantor Dek Lagian kan mas Mas cuma lulusan SMP Beda sama adik Mas sudah menyokolahkan adik Sampai ke perguruan tinggi Kuliah-kuliah Kuliah-kuliah Seperti itu Aku tau Kalau mas Umur mas sudah kayak gini Masih mau sekolah lagi SMA Diketawain mas dek Kamu bisa minta maaf dengan tulus gak Sama kakak kamu Bisa sih bu Yaudah minta maaf sekarang Aduh Ya tapi ada syaratnya juga dong bu Permintaan maaf tanpa syarat Sudah lah mba Kalau dia gak mau minta maaf Gak masalah Gak bisa Saya gak mau Di dunia ini Yang paling susah itu Tolong maaf dan terima kasih Dan saya mau ngajarin sama adik kamu Caranya dia tuh minta maaf Karena dia tuh udah salah Iya Iya bener juga ketemu putri Minta maaf Yaudah deh mas aku minta maaf ya Mungkin kelakuan aku tadi tuh kasar Lagipula kan Cuma emosi sesaat aja mas Aku tuh gak serius kok Kalau aku tuh bilang Kalau aku tuh gak punya mas Apalagi tadi sampai aku bilang Yang kotoran-kotoran gitu Hancur deh Hancur hati mas deh Aduh Ya sudah Menyongkolakan kamu Sampai seperti ini deh Tapi Mas gak dianggap sama kamu Hancur Vina Kamu dengerin kata-kata saya ya Lain kali kalau kamu mau ngomong Itu dipikir dulu Karena Kalau kamu itu sampai salah berucap Kata-kata kamu itu bisa nyakitin hati seseorang Dan sampai selamanya pun Kalau sakitnya itu di hati Itu bakal susah hilangnya Bakalan diinget terus Apalagi nih kakak kamu Gak ada hormat-hormatnya Sang sekali ya Ya bu Ini saya juga udah minta maaf bu Yaudah ya mas Aku minta maaf mas Yaudah deh Mas cuma ingin Adik itu balik Jangan di luar Hidup di luar Mas takut Adik kenapa-kenapa Iya nanti aku janji deh Aku janji nih nih Aku janji mas Aku janji Nanti aku pulang Aku juga gak mau cari jalan aku sendiri Pokoknya aku harus menurut deh Menurut apa kata kamu mas Gitu tuh deh Adik kerja lagi sana Semangat kerjanya Aduh terima kasih ya Aduh bangga banget Aku punya mas Kayak Kayak mas Swery Tapi Udah kurangnya sih Udah keneng aja mas Kamu nanti bakalan kerja disini kok Oh iya bu Bagus bu Kalau seperti itu bu Yaudah kamu saya kasih kesempatan Sekali lagi Tapi kalau sampai saya melihat Perlakuan kamu seperti ini Saya gak akan berpikir dua kali Untuk memecat kamu Yaudah kamu balik kerja Iya bu Dadah mas Baik Makasih ya Udah menolong Menyelesaikan permasalahan Antara saya Dengan adik saya Iya Saya terima kasih Banyak-banyak Oh iya uang mbak Mbak E tadi saya mau saya kembalikan ya Oh gak usah gak usah gak usah Uang itu kamu simpen aja Jadi ini sebagai balas budi saya Karena kamu tadi udah nolongin saya Dan lagi ya Ini juga kantor saya Saya gak suka ada kejadian seperti itu tadi Dan Kamu bisa nyetir mobil gak Ya bisa mbak E Saya dulu kan Ikut itu Ngantor barang Keluar kota Nyupir truk Oke Kalau begitu Mulai besok kamu datang ke kantor ini Kamu jadi supir saya ya Karena Saya akan ada Perjalanan bisnis ke luar kota Jadi saya butuh supir Makasih kalau gitu ya mbak E Soalnya supir saya yang lama Udah gak kerja Iya mbak E Kalau gitu Saya pamit pulang dulu mbak E Iya Besok jam berapa? Jam 4 subuh toh? Iya pokoknya sebelum saya datang ke sini Kamu udah harus datang Jam berapa mbak E? Jam 6 boleh Jam 7 Soalnya saya jam 8 sih baru datang Dan untuk seragam kamu besok kamu minta ke Pak Andi ya Duh Sopo itu Gini besok kamu temuin security di depan Nanti kamu tanya Kamu bilang Saya supir barunya bu putri Nah nanti minta Minta antar ke Pak Andi ya Mau ambil seragam gitu Siap mbak E Siap Kalau gitu Saya pamit dulu ya mbak E Matur suon sekali lagi mbak E Yaudah hati-hati ya Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Pastikan semua tetap terjaga Indah kisah yang sempat terhenti Hei jendah Kehadiranku Kini Ku bawakan segenggam cinta Lebih nyata Hei jendah Masih kisah